Saya panggil kamu kesini Dan disini terlihat ya Bono yang dipanggil oleh Kepala Lapas Dan tentu saja Bono heran dan bingung banget ya Kenapa tiba-tiba dia dipanggil sama Kepala Lapas Dan ternyata Pak Kepala Lapas ini ingin menginformasikan sesuatu kepada Bono Dan ternyata Kepala Lapas ini mengabarkan kepada Bono bahwa 3 hari lagi Bono akan bebas Dan mendengar kabar itu disini Bono pun langsung kaget ya dia shock banget Artinya hari selasa kamu sudah bebas Dan tentu saja Bono sangat terkejut ya karena sepertinya dia sangat menikmati hari-hari bersama cucun di penjara Dan disini kalian bisa lihat ya ekspresi Bono antara senang dan juga bingung Dan disini Bono rasa-rasanya gak percaya ya dia sudah mau bebas 3 hari lagi Bahkan dia sampai bertanya berkali-kali kepada Kepala Lapas itu Benar-benar dia gak percaya kalau dia sudah mau bebas Dan sepertinya Bono gak suka ya kalau bebas Sepertinya dia lebih betah berada di penjara bersama cucun Dan disini terlihat ya nampaknya Bono seperti linglung kebingungan dan gak karuan Pasti pikirannya mikirin cucun Ya tentunya lucu banget ya ngeliatin ekspresi Bono yang seperti ini Pastinya dia akan sangat sedih kehilangan besti Karena sepertinya Pak Bono ini udah berasa nyaman banget ya bersama dengan cucun Apalagi cucun alias Pak Arjuna baik banget udah transfer banyak uang ke istrinya Bahkan disini terlihat ya Pak Agus Kepala Lapas ini pun heran ya Bono emangnya gak mau bebas ya kok bingung banget Dan dengan nada-nada bingung Bono pun mengatakan mau ya dia mau bebas Tetapi tentu saja dia pasti bakal merindukan cucun alias Pak Arjuna yang berada di sel penjara Ya karena walaupun bagaimana ya mereka sudah menjalin kedekatan beberapa waktu ini Ya tentu saja pasti ya sendi banget ya berpisah sama cucun yang udah ngasih uang banyak kepadanya Simak kelanjutan tanggir cinta yang kupilih hanya di SJTV Dan jangan lupa terus dukung Google Coba Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia Dan jangan lupa nantikan video-video selanjutnya Terima kasih dan bye bye